Terima kasih tentunya Anda masih tetap setia bersama channel Bangkumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia Satres Narkoba Polres Pandeglang menciduk seorang ibu muda asal kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang karena diduga mengadarkan sabu di Kabupaten Pandeglang Ibu muda yang menciduk berinsial Y39 tahun warga kampung sawah desa Pojong Catang kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang Selain Y, Satres Gimpolres Pandeglang juga mengamankan seorang pemuda berinsial Y29 tahun warga desa Pandeglang Jaya Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dan inilah kabar selengkapnya Seorang ibu rumah tangga muda berinsial Y asal desa Bojong Catang, Kabupaten Serang ini hanya bisa tertunduk saat digelandang oleh petugas Satnarkoba Polres Pandeglang setelah tertangkap tangan menyimpan narkotika jenis sabu Selain Y, Satres Gimpolres Pandeglang juga mengamankan seorang pemuda berinsial MY 26 tahun warga desa Pandeglang Jaya Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Dari dua tersangka, polisi mengamankan barang bukti 59 paket sabu dengan berat 30,6 gram Polres Pandeglang, AKBP Oki Bagus Setiaji mengatakan Polres Pandeglang melalui Satnarkoba Polres Pandeglang telah berhasil mengutap dua orang pelaku pengedar narkotika jenis sabu di mana dua pelaku ini diamankan di dua waktu berbeda dan di TKP berbeda katanya 5 Polres Pandeglang pada hari Kamis 15 Agustus 2024 Pertama, yang diamankan Saudara Y pada hari Selasa 6 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Bagian Barat bertempat di pinggir jalan raya Munjul, Panimbang yang beralamat di kampung Soge Utara RT 002 RW 010 Desa Pandeglang Jaya Kecamatan Pandeglang kemudian diamankan Saudara NY pada hari Jumat 9 Agustus 2024 sekitar jam 21.20 waktu Indonesia Bagian Barat bertempat di pinggir jalan raya Teluk Lada Kampung Perintis RT 003 RW 004 Desa Gombong Kecamatan Pandeglang dengan barang bukti disita dari satu bungkus plastik bening besar berisikan narkotika jenis sabu seberat 12,73 gram lalu 46 plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan potongan sedotan dengan ruto 14,54 gram katanya dilakukan oleh kedua pelaku ini yang pertama Saudara Y yang bersambut kutan mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Bagong yang saat ini DPO adapun Saudara MY mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudari Y jadi pengembangan ya pengembangan dari Saudari Y untuk yang milik Saudari Y untuk milik Saudari Y ini total kalau kita rupiahkan sekitar 48 juta rupiah keterangan dari Saudari Y itu dapat dari perantara lagi yang tadi yang saya sampaikan atas nama Bagong yang saat ini masih DPO dan berapa kali jualan baru sekali baru sekali ketangkep atau udah seringkali baru sekali ketangkep dapet dari mana siapa namanya biasa transaksinya seperti apa kalau ada yang pesen atau gimana caranya transfer dulu transfer dulu terus kirimnya siapa ibu langsung atau ada orang lain langsung ke orangnya ketemu saya berhenti ya nyimpen barang di satu tempat gitu oh nggak ada kerjaan suaminya nggak ada anak berapa anak 4 paling kecil 3 tahun paling besar 21 baru baru ya dia berapa 2 bulan 1 bulan belum ada 1 bulan dari kedua pelaku yang tertangkap tangan menyimpan sabu dengan total kurang lebih 59 paket sabu dengan berat 30,6 gram pasal disangkakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 untuk Y dan pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara selamat menikmati